Intro Rencana pengalihan pengelolaan ruang terbuka hijau atau RTH dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ke Dinas Lingkungan Hidup terancam gagal terrealisasi sebab rencana pengelolaan tersebut membutuhkan anggaran serta terkendala SDM Kabit Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sungenam Senal Arifin mengatakan pengelolaan direncanakan terrealisasi tahun 2022 mendatang lantaran anggaran tidak memadai serta personel masih belum siap Masih perencanaan dan nunggu verifikasi lapangan dari Cipta Karya Kalau kita LH insya Allah siap Karena itu sudah menjadi kewenangan lah kita siap Tentunya harapan kita juga diserahkan dari sisi sana prasaran Masuk pembiayaan dan pembiayaan Berdasarkan data pengajuan ada beberapa RTH yang akan dialihkan Di antaranya Taman Edukasi Desa Pantian, Kecamatan Kota, Taman Kejora, Taman Sidingpuri, Desa Parsangah, dan Taman Kota Kris Menurut Senal selain anggaran minimnya SDM juga menjadi kendala Sementara jumlah RTH yang dikelola DLH saat ini Sebanyak 22 RTH Salah satunya di Taman Tajamara Imam Mahdi Suley Suleyman, KM Hafiz Sungeneb melaporkan